Hingga selasa siang, banjir setinggi 1 meter masih merendam lebih dari 3.000 rumah di perumahan Pondok Raden Patah, Desa Seriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Sekitar 10.000 lebih warga terdampak banjirop yang menerjang pemukiman sejak Senin sore lalu dan mulai bertambah tinggi pada Senin malam. Sejumlah warga mengaku tidak dapat menyelamatkan barang-barang berharga di dalam rumah karena air datang secara tiba-tiba. Selain itu, warga terpaksa keluar dan beberapa di antaranya mengungsi ke tempat ibadah dan rumah tetangga yang tidak tergenang. Terus ini di rumah ada siapa saja waktu itu? Tidak ada orang kerja, jadi sini tidak ada yang selamat. Tidak ada yang bisa diselamatkan ya? Tidak ada sampai sekali. Sementara itu, Kepala Desa Seriwulan Zamroni mengatakan, dari data sementara ada 2.600 kepala keluarga dan lebih dari 10.000 warga yang terdampak banjirop yang terparah sejak tahun 2016 silam. Selain itu, banjirop dipeparah dengan jebulnya dua titik tanggul sungai Minyong yang mengutari desa. Semuanya 100 persen. Ini ada 2.600 kakak. Sejak kapan sih ini, mas? Kalau rob sudah lama, tapi untuk kemarin itu memang sangat besar sekali dan warga kaget. Ini kakak berapa ini, mas? Masih berapa mengenang, berapa? Kalau jadwalnya itu masih ada satu mingguan. Hingga saat ini, pemerintah desa memperlakukan status darurat dan masih melakukan penanganan cepat. Selain itu, pemerintah desa bersama BBBD, PMI, dan Relawan membuka beberapa dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik warga terdampak. Herwi Bawa, Semarang TV Terima kasih. Terima kasih.